Intro Ya baik Mirsa kita mau bahas tentang Panji Hitam Panji Hitam apa tuh ya Panji Hitam? Panji Hitam apakah itu? Pakai langsung aja kita saksikan tayangannya berikut ini Intro Panji Hitam pasukan di akhir zaman Salah satu tanda-tanda kiamat besar adalah datangnya dakjal untuk menghancurkan dunia beserta isinya Bisa kita bayangkan ketika itu manusia dan segala apa yang ada di dunia akan hancur lebur dengan seketika Dan tidak ada satupun yang hidup kecuali atas kehendak Allah SWT Namun tahukah Anda bahwa sebelum kiamat besar itu tiba dunia akan mengalami perang besar Perang yang tidak lagi memperebutkan suatu kekuasaan atau ajaran tertentu Juga bukan perang antar negara, antar suku, antar ras, bahkan antar umat Tetapi perang yang dimaksud adalah perang antar dakjal dengan pasukan berpanji hitam yang datang dari arah timur Untuk menegakkan halifah Islamia serta mengalahkan orang-orang kafir Lalu siapakah pasukan panji hitam yang membelah halifah Islamia tersebut dan bagaimana tanda-tanda kemunculannya Pemirsa beriman berbicara mengenai pasukan panji hitam maka terlintas di pikiran kita tentang sosok imam Mahdi Belialah yang dipilih oleh Allah SWT untuk memimpin pasukan panji hitam Mereka bertugas untuk menghancurkan kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat Tidak ada seseorang pun di dunia ini yang mengetahui secara persis siapakah sosok imam Mahdi Kecuali hanya Rasulullah SAW Dari beberapa dalil mengatakan bahwa imam Mahdi berasal dari negeri Syam Beliau berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW Karena nama imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Andaikan dunia tinggal sehari Sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang laki-laki dari ahli baikku Namanya serupa namaku Dan nama ayahnya serupa nama ayahku Muhammad bin Abdullah Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan Sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan Hadis riwayat Abu Daud 9.435 Bersama dengan pasukan panji hitam Imam Mahdi akan memimpin selama 7, 8, bahkan 9 tahun Namun belum ada hadis sahih yang menyatakan demikian Lalu sebenarnya siapakah pasukan panji hitam yang dimaksud akan membantu imam Mahdi Dalam menghancurkan kezaliman di muka bumi Nabi Muhammad SAW bersabda Al-Mahdi akan muncul setelah keluarnya panji-panji hitam dari sebelah timur Yang mana pasukan ini tidak pernah kalah dengan pasukan manapun Hadis riwayat Ibnu Majah Dalam hadis di atas disebutkan bahwa Kemunculan imam Mahdi ditandai setelah keluarnya pasukan panji hitam Dalam beberapa hadis Rasulullah menyebut pasukan panji hitam berasal dari kehurasan Kemudian Rasulullah juga bersabda Jika kamu semua melihat panji-panji hitam datang dari arah khurasan Maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salju Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada halifah Allah Imam Mahdi Yang mendapat petunjuk Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Nu'aim dan Al-Hakim Kata khurasan berasal dari bahasa Persia yang artinya tempat matahari terbit atau negeri timur matahari Ada pula yang mengatakan bahwa khurasan adalah negeri yang luas Khurasan berbatasan dengan wilayah dekat Irak yaitu Azazawar Dan akhir batasnya adalah negeri India Yaitu wilayah Takaristan, Ghaznah, Zijistan dan Karman Negeri khurasan memiliki kontur wilayah yang bergunung-gunung dengan iklim yang ekstrim Dimana daerah tersebut mengalami musim panas yang kering serta musim dingin yang bersalju Bahkan di negara itu pula lah sering menjadi pusat terjadinya gempa Di tempat ini pula diyakini bahwa da'jal akan muncul Rasulullah bersabda Ketahuilah bahwa dia berada di Laut Syiam atau Laut Yaman Oh tidak, bahkan ia akan datang dari arah timur Apa itu dari arah timur? Dan beliau berisyarat dengan tangan yang menunjuk ke arah timur Hadis riwayat Muslim 1883 sahih Negeri khurasan diakini sebagai tempat berasalnya pasukan panji hitam Kelompok pembela kebenaran ini dinamakan pasukan panji hitam karena berbendera hitam Mengapa hitam? Karena hitam berarti damai Dan panji peperangan yang selalu digunakan Rasulullah pun juga berwarna hitam yang disebut dengan ar-rayah Sehingga sangat sesuailah dengan tujuan dari pasukan Imam Mahdi ini Yang akan membawa kedamaian di dunia Mereka bersama-sama akan memerangi da'jal Mengenai ciri-ciri dari pasukan panji hitam atau Ashabu Ar-Rayati Sud Beberapa hadis nabi menyatakan bahwa mereka adalah generasi terakhir At-Taifah Al-Mansurah Mereka adalah kelompok yang mendapat kemenangan Kelompok At-Taifah Al-Mansurah Yang berada di atas kebenaran menegakkan dan memperjuangkan agama Allah Dalam lintasan sejarah, kelompok garis keturunan At-Taifah Al-Mansurah merupakan kelompok-kelompok penegak Allah Dimulai dari pemerintahan Zanki, Jihad Fisabilillah, pemerintahan Ayubiah hingga Daulah Mamalik Kelompok At-Taifah Al-Mansurah Maksudnya bahwa mereka adalah kelompok yang senantiasa akan ada sampai saat bertiupnya angin lembut Yang mewafatkan seluruh kaum beriman menjelang hari kiamat kelak Kelompok ini diawali dari Rasulullah SAW beserta segedam sahabat Berlanjut dengan generasi-generasi Islam selanjutnya Sampai pada generasi Islam yang menyertai Imam Mahdi dan Nabi Isa dalam memerangi Da'jal dan memerintah dunia berdasar syariat Islam ini Kelompok At-Taifah Al-Mansurah adalah mereka yang bergabung dengan Al-Mahdi untuk memerangi musuh-musuh Islam Dimana Da'jal adalah salah satu yang akan dikalahkan oleh kelompok ini Dikatakan pula bahwa mereka yang bersama Imam Mahdi adalah mereka yang beriman Sedangkan mereka yang menolaknya adalah golongan munafik Inilah mengapa Rasulullah SAW menamakan kelompok ini sebagai At-Taifah Al-Mansurah Atau kelompok yang mendapatkan kemenangan Karena penamaan ini merupakan sebuah janji kemenangan bagi kelompok ini Baik dalam waktu yang cepat maupun lambat Baik kemenangan materi maupun spiritual Ada beberapa riwayat yang menjelaskan keberadaan kelompok pasukan Panji Hitam ini adalah sebagai berikut Akan keluar sebuah kaum dari arah timur Mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi Dari hurasan akan keluar beberapa bendera hitam Tak satu pun bisa menahannya sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Liya Baitul Maqdis Akan keluar manusia dari timur yang akan memudahkan jalan kekuasaan bagi Al-Mahdi Namun riwayat-riwayat tersebut memiliki cacat dari sisi sanat dan periwayatannya Sedangkan riwayat tentang Ashabu Rayyati Suud yang sampai pada derajat Hasan Adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Shawban Akan berperang tiga orang di sisi perbendaharaanmu Mereka semua adalah putra khalifah Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu Kemudian beliau SAW menyebutkan Sesuatu yang aku tidak hafal lalu bersabda Maka jika kamu melihatnya Berbaik atlah walaupun dengan merangkak di atas salju Karena adalah khalifah Allah Al-Mahdi Hadis riwayat Ibnu Majah Sahih Dari riwayat-riwayat tersebut tidak menjelaskan ciri-ciri fisik tertentu secara detail Sebagaimana yang kita sebutkan dalam riwayat-riwayat lainnya Sedangkan makna kata perbendaharaan tadi adalah perbendaharaan Ka'bah Kemunculan panji hitam muncul di saat kemunculan Imam Mahdi Dari riwayat hadis tadi menjelaskan bahwa Pasukan panji hitam sudah muncul jauh-jauh hari sebelum kemunculan Imam Mahdi Sebab kemunculan sebuah kelompok yang telah mewakili satu-satunya kelompok paling hak Di antara kelompok-kelompok Islam Tidak mungkin muncul dalam sekejap Keberadaan mereka sudah ada Dan embryo mereka akan terus tumbuh di antara kerasnya kecamuk peperangan saat itu Di antara kezaliman yang semakin menyerbang Maka Imam Mahdi beserta pasukan panji hitam Akan muncul untuk membawa kedamaian di muka bumi Muncul di saat kematian Raja Arab Saudi Selain itu dijelaskan bahwa dari riwayat Sauban tadi Kemunculan As-Sabu Rayyati Sud dari Hurasan Terjadi di saat kematian seorang Raja Saudi Yang dilanjutkan dengan pertikaian tiga putra khalifah Untuk memperebutkan Ka'bah Dalam hal ini banyak analisa menyebutkan bahwa Boleh jadi kondisi tersebut akan segera menjadi realita Demi melihat apa yang terjadi saat ini di Saudi Berdasarkan beberapa tanda kemunculan pasukan panji hitam tersebut Maka muncul beberapa dugaan dari sejumlah kelompok yang menyatakan bahwa Mereka adalah pasukan panji hitam Lalu juga ada beberapa orang yang menganggap suatu golongan tertentu Yang mirip dengan ciri-ciri dari pasukan berpanji hitam Entah itu dari ciri fisiknya, kekuatannya, maupun selainnya Pemirsa beriman Sesungguhnya hanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu Entah siapa mereka yang termasuk ke dalam pasukan pembela kaum muslim Semoga Allah memasukkan golongan orang-orang terbaik ke dalamnya Apabila ada suatu kelompok yang mengatasnamakan pasukan panji hitam Dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam Maka mereka bukanlah kelompok-kelompok pemenang yang dijanjikan oleh Allah SWT Sebagaimana sabda Rasulullah Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang meraih kemenangan Karena berada di atas kebenaran Orang-orang yang menelantarkan mereka tidak akan mampu menimbulkan bahaya kepada mereka Sampai datangnya urusan Allah Sementara keadaan mereka tetap seperti itu Hadis Riwayat Muslim 3544 dan Tirmizi 2155 Wallahu'ala bisawab Ya baik pemirsa Alhamdulillah ini juga merupakan informasi dan berita baru sekali Buat saya baru tahu bahwa di akhir zaman nanti akan ada yang namanya panji hitam Dan itu munculnya bersama dengan Imam Mahdi Yang sudah dibilang sama Rasulullah bahwa mereka sudah dijanjikan kemenangan Baik sebentar ataupun lambat Iya benar ya Jadi memang kalau misalnya tentang panji hitam aku sebenarnya baru tahu ya Tapi kalau misalnya Imam Mahdi memang banyak sekali Kalau misalnya kita ada kajian Islam itu sering memang disebutkan tentang Imam Mahdi Nah kalau misalnya sedikit cerita tentang Imam Mahdi adalah sebenarnya adalah Tadi disebutkan juga di berita Islam yang masa kini Bahwa ia adalah seorang Allah juga yang berada di negara Syam ya Dimana dia ini memang tidak menyadari kalau dia ini adalah seorang Imam Mahdi Imam Mahdi ini sebenarnya bukan nama Tapi Imam Mahdi adalah julukan Julukan Seperti kalifah Jadi Imam itu kan artinya pemimpin Mahdi itu sebenarnya kalau tidak salah adalah petunjuk Jadi Imam Mahdi adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Allah maksudnya gitu ya Nah jadi dia tidak sadar dan dia akan muncul bersama pasukan panji hitam tadi Dan akan menyerangin Dajjal Betul sekali Dan tadi dibilangin bahwa dia akan bernama seperti Rasulullah Dan nama ayahnya pun Abdullah seperti nama ayahnya dari Rasulullah Jadi Muhammad bin Abdullah Iya betul sekali tadi dijelaskan Baik pemirsa tadi sekilasnya informasi kita dan pembahasan kita tentang panji hitam